Saudara terima kasih masih bersama saya Mutia Fathia Irleson dalam Kompas Aceh. Akibat kekeringan yang melanda Aceh Besar saat ini membuat debit air baku dari kolam sumber mata air di Mata I menjadi berkurang. Akibatnya distribusi air ke 10 ribu pelanggan PDAM Tirta Montala yang berada di Kecamatan Darul Imara terganggu. Direktur Teknik PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Salman, mengungkapkan krisis air bagi warga di Kecamatan Darul Imara Aceh Besar saat ini disebabkan debit air di kolam mata air Mata I berkurang. Di saat normal, instalasi pengolahan air di Mata I mampu memproduksi air baku 140 liter per detik, namun saat ini hanya 30 liter per detik. Menurut Salman, ada 10 ribu pelanggan di Kecamatan Darul Imara yang terganggu. Agar pelanggan tetap mendapatkan air bersih, PDAM Tirta Montala mendistribusikan air bersih dari instalasi pengolahan air di Siron untuk membantu sebagian warga di Darul Imara yang tidak bisa terdistribusi dari Mata I. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan air bersih melalui mobil tangki ke kawasan terdampak gangguan distribusi air untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Saat ini memang beberapa titik unit produksi PDAM Tirta Montala terganggu, tapi yang paling dominan saat ini di wilayah pelayanan Darul Imara. Wilayah pelayanan Darul Imara saat ini dengan bersumber air bakunya dari kolam mata I memang lagi kering, kering total itu. Tapi saat ini PDAM masih bisa mengambil air baku dengan jumlah yang sangat minim. Tadi kapasitas yang ada saat ini di Darul Imara ada 140 liter per detik. PDAM hanya bisa mengambil saat ini sekitar 30 liter per detik. Artinya depisit sampai 60-70 persen dari kapasitas yang ada. Akibat dari itu semua, pelanggan yang menerima efek dari pelayanan itu, sekitar 10 ribu pelanggan dari pelanggan di Darul Imara itu akan menerima krisis air, artinya tidak seruplai air dengan normal. Saat itu PDAM juga berusaha, berusaha ingin mensupply, ingin membantu. Ada yang sifatnya dengan mobil tangki, ada yang sifatnya dengan perpipaan di daerah-daerah yang bisa kita lakukan interkoneksi dengan yang saat ini kita berada di Disiron dengan kapasitas ada di sini 240, berusaha juga akan membantu ke wilayah pelayanan Darul Imara. Menurut Salman, debit air di kolam instalasi pengolahan air mata I akan kembali normal dengan berharap hujan turun dan mampu mengatasi krisis air terutama untuk 14 ribu lebih pelanggan di Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar.